Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Dimanapun saudara berada, seperti biasa, yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel yang paling mantap ini, kawan. Baik, disini berbagi informasi terkait klaim daripada Perdana Menteri Malaysia terhadap Kepulauan Riau, bahkan Singapura. Nah ini saya bacakan dulu dari kutip media online indodot.tv dengan judul XPM Malaysia Klaim Kepulauan Riau. Ini respon KSP. Deputi 5, Kantor Staf Presiden atau KSP, Jales Wari Pramoda Wardani menanggapi pernyataan kontroversial mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang mengklaim Kepulauan Riau merupakan bagian dari Malaysia. Perlu dikomprimasi apakah pernyataan Mahathir Mohamad merupakan posisi resmi pemerintah Malaysia. Kalau tidak, maka pernyataan tersebut hanyalah pandangan pribadi. Kata Jales Wari dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta selasa 21 Juni 2022. Sebelumnya, diberitakan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyebut Malaysia semestinya mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau sebagai bagian dari tanah Melayu. Pernyataan tersebut dilantarkan Mahathir karena menurut dia Singapura dan Riau adalah bagian dari tanah Melayu yang memiliki hubungan historis dengan Malaysia. Jales Wari menegaskan secara objektif untuk menentukan pemegang kedaulatan atas suatu wilayah, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai presiden putusan pengadilan internasional telah memberikan standar kendali efektif yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah terhadap wilayah yang diklaim. Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Provinsi Riau adalah pemerintah Republik Indonesia. Ujarnya, hal tersebut kata Jales Wari bisa dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Riau yang dilakukan melalui proses demokratis. Kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa ditarapkan oleh entitas pemerintah yang sah. Artikel Asli Foy Nah, demikian saudaraku, kalau kita lihat ya, ini ada gambar ya, yang di atas ada Malaysia, di buku Tanya Kuala Lumpur, kemudian di bawah ada Riau, kemudian ada Kepri. Nah, memang sebagian besar wilayah Sumatera, ini ya, sebagian besar wilayah Sumatera itu adalah dari Riau ya, Riau, Kepri, ya, bahkan di Medan itu banyak Melayu, ya, banyak Melayu. Nah, ini dilihat. Nah, kalau sudah mulai ada tanda-tanda begini kan, wah, ini akan heboh kayaknya ini, ya kan? Kita lihat aja nanti ke depannya Bagaimana pendapat sahabatku? Bagikan videonya, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka enkari harga mati.